Intro Intellectual Business Community dan Business Leaders kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference Kali ini kita akan membahas artikel Harvard Business Review berjudul Reaching Your Potential yang diterbitkan dalam Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2008 Artikel ini ditulis oleh Robert Kaplan, seorang profesor dari Harvard Business Review Yang terkenal dengan konsep balance co-cutnya Mungkin Anda ingat balance co-cut dan salah satu pencetusnya adalah selain Norton adalah Robert Kaplan Nah disini Robert Kaplan mengumpulkan satu idea tentang karir Tentang apa yang ingin Anda capai dalam karir Kita tahu bahwa setiap orang ingin sukses dalam hidupnya Termasuk dalam sukses dalam karirnya Tetapi definisi setiap orang tentang sukses itu tidaklah sama Tetapi kalau kita lihat pandangan umum Sukses itu berarti, sukses dalam karir berarti mempunyai posisi yang tinggi dan uangnya banyak Itu tidak salah juga Tapi pertanyaannya Apakah setiap orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan uangnya banyak itu Pasti sukses? Atau Apakah orang harus Mempunyai kedudukan yang tinggi Dan uangnya yang banyak Baru bisa dikatakan sukses? Nah kita akan berbicara juga berbincang-bincang dengan Pak Paulus Suranto Beliau ini adalah CEO dari PT Indobuana Otoraya PT Indobuana Otoraya ini adalah perusahaan yang distribusi mobil Termasuk mobil Volvo Mobil kendaraan Foton Dan beberapa merek yang lain juga Di bawah Indomobil Group Nanti kita akan berdiskusi dengan beliau Beliau ini Kalau dilihat dari kacamata umum Adalah orang yang sukses Dan saya juga berpendapat yang sama bahwa beliau adalah orang yang sukses Kita akan berdiskusi dengan Pak Paulus Sebenarnya menurut beliau ini definisi sukses seperti apa? Dan bagaimana cara-cara mencapai kesuksesan seperti yang beliau sudah raih sekarang? Dengan kerangka diskusi dari artikel Harvard Business Review yang kita angkat hari ini Buat Anda mungkin Anda punya definisi sukses sendiri Yang sukses dalam karir menurut Anda seperti ini Tetapi karena setiap kali Anda menghadapi teman, keluarga, atau orang lain Yang mempunyai pandangan sama seperti pandangan umum Bahwa sukses itu harus punya kedudukan tinggi dan uang banyak Maka Anda mungkin jadi ragu-ragu terhadap pendapat Anda yang lain tentang kesuksesan untuk diri Anda sendiri Jadi Anda mulai berpikir apakah benar sih apa yang saya mau cari Jangan-jangan benar orang lain yang katakan bahwa sukses itu harus punya kedudukan tinggi dan punya uang banyak Karena itu kita akan diskusikan artikel ini hari ini Karena ini penting sekali menurut saya buat setiap orang yang meneliti karir Karena karir itu merupakan bagian dari hidup kita Apakah benar karir ini adalah bagian dari hidup kita Atau kita mengikuti hidup kita Atau membuat hidup kita mengikuti karir kita Kita akan belajar dari artikel ini Dan juga diskusi dengan Pak Paulus Artikel ini sangat baik Karena ditulis oleh Robert Kaplan yang juga merupakan CEO dari Harvard Management Company Yang telah melihat ratusan bahkan ribuan orang yang meneliti karirnya Dan beliau bisa menganalisisnya dengan baik Menurut Robert Kaplan Yang terpenting dalam berkarir adalah Apabila pekerjaan kita dapat memberikan kita kepuasan profesional Dan kita merasa terpenuhi atau fulfilled dalam pekerjaan kita Sukses adalah apabila kita bekerja pada hal Pada pekerjaan yang bisa membuat kita menjadi puas Memberikan kepuasan kepada kita Dan menggunakan secara maksimal potensi yang ada di dalam diri kita Jadi hari ini kita akan membicarakan dua hal Satu, bagaimana kita bisa berada pada pekerjaan Yang memberikan kita kepuasan profesional Yang kedua, bagaimana kita bisa menggunakan potensi kita secara maksimal Dan kita akan ber-counter discussion dengan Pak Paulus Pak Paulus, thank you for coming Sama-sama, Dr. Bayu Pak Paulus, let's share your experience-nya, Pak Bagaimana perjalanan Anda mendapatkan atau menemukan pekerjaan Yang memberikan kepuasan profesional untuk Anda If you have found one gitu Ya, memang perjalanan saya cukup panjang Jadi saya bekerja di beberapa perusahaan multinasional maupun nasional Sebelum saya sekarang bekerja di Indomobil Group ini Dalam perjalanan saya itu Saya juga sudah sempat baca sedikit ini artikelnya dari Robert Kaplan Itu memang tentu ada fase-fase di mana saya merasa Kok cuma gini-gini aja ya gitu Kenapa kok saya tidak bisa lebih memberikan atau berkontribusi Sehingga saya bisa menapaki jenjang karier dengan lebih baik Itu ada masa-masa seperti itu Berarti ada masa di mana Anda merasa Anda harusnya bisa lebih baik Karena Anda merasa potensi Anda lebih baik daripada Anda saat itu Ya, jadi potensinya mustinya ada di situ tapi belum di eksplor maksimal Ya, tapi itu kan berarti Kalau pada saat Anda menemukan pekerjaan yang memang sudah cocok gitu kan Yang memberikan kepuasan profesional pada Anda Ya, kalau sudah memberikan tempat yang cocok tinggal bagaimana memaksimasi performance Anda di sana Nah, perjalanan Anda untuk menemukan pekerjaan yang memberikan kepuasan profesional itu bagaimana dengan cara pindah-pindah area kerja Ataupun bagaimana caranya Pak sampai Anda menemukan oh ini yang memberikan saya kepuasan profesional Kalau mengenai area kerja memang saya berpindah 3 kali Jadi, pertama saya di bidang sales Kemudian pindah di marketing Sorry, pindah ke finance Kemudian balik lagi ke marketing gitu 3 kali sampai dengan sekarang gitu ya Ya, memang saya merasa di situ saya lebih cocok Lebih bergelut di bidang marketing Ketika saya berada di bidang finance Itu pada saat itu saya merasa Wah, rasanya tempat saya bukan di sini nih Oh begitu? Iya Gitu, jadi memang kan saya lebih suka keluar Lebih suka bertemu dengan banyak orang Gitu, export opportunities Yang memang normalnya dalam dunia bisnis itu masih agak dikotakkan di bagian marketing gitu ya Bukan di bagian finance Seharusnya kan yang bagus finance pun kenapa tidak gitu kan mencari pelanggan baru gitu ya Tapi yang normalnya sekarang kan memang itu dikotakkan di bagian marketing atau sales Jadi, saya merasa tempat saya ada di marketing dan sales Kemudian dari segi industri Industri juga sama dulu saya macam-macam tuh Dari perusahaan keramik Kemudian batu bara Kemudian elektronik Bahkan PTV Terus akhirnya di otomotif Nah, otomotif memang saya dari kecil suka mobil gitu Kayaknya semua anak laki-laki suka mobil Nah, mobil atau tembak-tembakan apapun Pistola gitu ya, main bola gitu ya Nah, kebetulan ada peluang di situ Makanya saya ambil dan sebagian masa karir saya tuh berkecimbung di bidang marketing sales dan otomotif Nah, di situ saya merasa memang menemukan tempat di mana saya rasanya nyaman berada di situ Tapi menarik sekali ya waktu anda pindah dari sales pindah ke finance and then suddenly you found that I don't like finance gitu ya Berarti pada saat itu you are in the still searching period gitu Pak Oh, betul Jadi menurut saya sangat beruntung buat teman-teman yang lain yang dari awal itu sudah punya rencana Sudah punya program Saya besok mau begini Saya nanti kalau sudah besar mau jadi ini Saya kalau lulus SMA mau ambil jurusan ini Kemudian akan melanjutkan kalau ada kesempatan mendalami di bidang apa gitu Saya dulu terus terang tidak ada Jadi saya tidak punya program Jadi ketika lulus ikut-ikutan aja Jadi lulus SMA ikut-ikutan masuk ke universiti ikut-ikutan juga Ngambil jurusan waktu itu teknik sipil Ketika lulus cari kerjaan ngelamar gitu kan Nyebarkan resume Mana aja yang dipanggil gitu ya Mana aja yang dipanggil akhirnya dapat yang dari beberapa yang kira-kira bagus saya ambil gitu Jadi tidak betul-betul terprogram Baru setelah saya berkarir di beberapa perusahaan Ya mungkin Orang ada yang melihat gitu bahwa mungkin orang ini saya gitu ya bisa diberikan kesempatan lain gitu Sehingga saya bisa lebih memprogram apa yang saya mau pada saat itu gitu Oke interesting Nanti kita akan explore lebih lanjut Pak Paulus How to apply this article Bukan apply maksudnya kita paksain ke dalam your life Tapi how to compare this article dengan pengalaman hidup you gitu kan Di perjalanan karir Berikan komentar pertanyaan ataupun pendapat tentang acara ini ataupun artikel ini Anda bisa SMS ke 0896x788 0896x788 Dan kita akan berusaha untuk menjawab apa komentar Anda atau pertanyaan Anda Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.